berjumpa lagi dengan Ali MJ channelnya Ngaji dan Ngopi Alhamdulillah kita akan melanjutkan lagi pelajaran yaitu tebak tajwid surat apa itu atau dari idajah gitu ya biasanya kan idajah gitu an-nasar artinya pertolongan kita buka Pak disamanya Pak saya baca nanti setelah itu kita tebak bareng-bareng didengarkan aja dulu A'udzubillahiminasyaitonirrojim Oh ayo ikutin aja A'udzubillahiminasyaitonirrojim Bismillahirrohmanirrohim Bismillahirrohmanirrohim Ida ja'a nasrullahi wal-fatth Ayo Ida ja'a nasrullahi wal-fatth Ayo Emang disitu lumayan panjang jadi harus tarik nafas Kalau mau langsung ya Fasabih bihamdirrohbi kawas tawfir Ayo Fasabih bihamdirrohbi kawas tawfir Nah Tapi kalau mau dari afwajan Beda Misalkan Afwajan Fasabih bihamdirrohbi kawas tawfir Ayo Afwajan Fasabih bihamdirrohbi kawas tawfir Nah Jadi boleh Berhenti disitu Boleh diulang lagi Gak apa-apa Innahuka Natawwaba Ayo Innahuka Tawdawa Auzubillahi minasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Ida ja'a nasrullahi wal-fatth Ida Matabihi Ja'a Dibaca Dibaca panjang Lima Lima karokat Karena dia matabihi Bertemu hamja Dalam satu Satu kata Satu kalima Nasrullahi Ru Rok Dibaca Tafkim Tebal Jadi menjadi Rullahi Langsung Lamjalala Dibaca Tebal juga Yaitu Tafkim Atau Alif Lamnya itu Bisa disebut dengan Alif Lam Shamsia Rullahi Dibaca panjang Dua Yaitu Mat Matabihi Nasrullahi Wal-Faqh Wal-Faqh Ketemu Fa Wal-Faqh Alif Lam Komaria Komaria Ketemu Alif Lam Ketemu Huruf Komaria Yaitu Fa Kalau tidak Hapal Berarti Alif Yangnya Bertanda Su Sukun Wal-Faqh Taknya itu Sukun Hamas sedikit Wal-Faqh Jadi Haknya Dibaca Setengah Sedikit saja Yang benar Menjadi Sukun Jadi Kita Waqofkan Jadi Jangan Wal-Faqh Jangan Wal-Faqh Dan dengar Mendesis saja Tenggorakannya Itu kan Hak Itu huruf Huruf Hal-Faqh Waro Ay Waro Ay Ay Lin Jangan Lupa Waro Ay Tan Tan Alif Lam Samsia Jadi Nonya Menjadi Gunna Mendengung Tiga Karokat Dua Sampai Tiga Karokat Waro Ay Tan Nah Nanya Juga Panjang Mat Matobi Sayade Sayade Kola Sugro Sugro itu berarti ke Kecil Kecil Kalau di tengah-tengah lanjut itu Bukan di Akhir kalimah Buka Terus Kulu Yade Kuluna Matobi Yade Kuluna Matobi V Mat Di Nila Alam Jalali Baca Tar Tarkik Atau Alif Lam Samsia Juga Jadi Itu ada yang disebut Boleh Nggak disebut Juga Nggak Apa-apa Jadi Alam Jalala Dibaca Tarkik Itu aja Bisa Tapi Dipaca Panjang Yaitu Mat Mat Tobi Dua Harokat Fitin Nila Af Wajah Af Wajah Tobi Ijah Ayo Mat Apa itu Mat Iwan Karena dia Af Wajan Yaitu Ifa Hakiki Au Ausat Mau jawab Apa Langsung Diulang Lagi Misalkan Langsung Dari Fasab Tidak Ada Mbaknya Jadi Tekan Biham 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 Jelas Tidak Biham Tidak Biham Tidak Biham Tidak Langsung Rob Bika Mbaknya Ditekan Jangan Rob Bika Tapi Rob Bika Was Tau Fir Was Tau Fir Mana Ya Jadi Was Itu Ada Wa Ada Alif Bukan Mat Tobi Bukan Ya Langsung Kewas Karena Dia Berhadapan Dengan Sukun Was Tel Gin Tidak Mantul Tukup Was Tau Itu Aja Jangan Was Tau Fir Fir Itu Roknya Sukun Haknya Kita Sukun Karena Kita Wa Wa Kof Dan Lebih Baik Berhenti Disitu Jadi Was Tau Fir Kita Ulang Fas Abih Bi Hamdi Rob Bika Was Tau Fir Gitu Lanjut In In Nahu Kanatau Waba In Nahu In Guna Dibaca Dengung Tiga Harok Harokat Bu Bukan Itu Hak Jomer Itu Haknya Ada Tanda Seperti Zomah Terbalik Itu Namanya Matsila Kosiro Dibaca Dua Harokat In Nahu Ka Matobi Tanatau Wa Matobi Ba Matiwa Matiwa Sempurna Jadi In Nahu Kar Tau Waba Sudah Paham Semua Ya Jadi Tadi Sudah Dilavelin Terus Sudah Diteteksi Satu Super Satu Alhamdulillah Bila Alamin Pelajaran Kali Ini Sudah Cukup Belajar Ikro Tajwid Dan Yusama Yaitu Surat An-Nasr Besok Kita Lanjut Lagi Surat Al-Kafiru Dan Tayangan Ini Bermanfaat Dan Buat Di rumah Yang Belum Like Comment And Subscribe Tolong Dibantu Channel Ini Supaya Berkembang Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh